terus 30 masehi begitu Bapak dan dia dibesarkan dalam keluarga yang berpaham paganisme penyembah dewa-dewa penyembah patung pagan konsep pagan Pak berhala jadi konsep trinitas ini lahir ya lahir dari konsep pagan ini nggak bisa di sejarah nggak bisa dihapus Pak nggak ada yang hapus ini coba siapa pendeta mana yang bisa menyangkal bahwasanya konsep tertulianus ini adalah bukan konsep pagan siapa coba bisa Arius nggak ada ini sejarah sejata siapa Arius Arius jadi usah kalau saya ada Bang Oh iya betul-betul jadi gitu Pak ya kemudian pada tahun 196 masehi Pak dia itu mengalihkan kemampuan intelektualnya pada pokok-pokok Kristen Pak gitu loh jadi pada pokok-pokok pengajaran-pengajaran kisah tuh soh banget nih gua taruh nah dialah yang merumuskan satu ala dan tiga pribadi yang notabene itu adalah eh Allah kemudian satu alanya itu Allah kemudian tiga pribadi nanti Yesus Bapak dan roh kudus gitu kita nggak usah masuk ke ke ayat dulu Pak ntar kalau masuk ke ayat malah runyam lagi ntar kan panjang lagi ntar kan kita berbicara aja gitu loh bicara aja pada sebuah tataran konsep sejarah sejarah dulu gitu loh Pak ya gitu jadi bagaimana menurut Bapak jika memang dalam sejarahnya konsep Trinitas ini lahir dari sebuah orang yang berpaham paganisme gimana Pak menurut Bapak ya kalau masalah itu Pak ya saya jelaskan bahkan bukan hanya masalah eh paganisme saja atau apapun itu kalau dilihat dari silsilah Yesus Kristus silsilahnya dari sebelum Yesus lahir itu ketika diperjanjian lama sebelum ke Daud dari silsilahnya nggak usah ke situ Pak nggak usah ke situ kita bicara kita bicara konsep konsep Trinitas aja dulu nggak usah ke situ enggak saya cuma mau kasih tahu saja maksudnya adalah apa dari silsilahnya saja ada satu wanita yang penyembah dewa-dewa dan ketika dia bertemu menikahlah dia dan dipercaya sama ajaran Allah Israel dan disitulah dia menjadi silsilah nenek moyang dari Yesus jadi tidak ada masalah intinya apa Pak intinya mau Bapak mau membawa masalah tertulianis pengajaran paganisme nya di apa kebudayaan paganisme tidak masalah yang penting apa yang penting tertulianisnya itu tidak menyembah paganisme kan itu saja jadi kalau sejarahnya mau Bapak gimana bisa gimana bisa gimana bisa Bapak berpikiran seperti itu sedangkan tertulianis itu besar dibesarkan dan diasuh dalam dunia paganisme gitu loh Pak dalam kebudayaan paganisme gimana bisa Bapak bisa bilang bahwasanya dia itu bukan paganisme gimana saya ceritanya Pak ya enggak masuk ini akal saya Pak kalau Bapak ini sejarah Pak betul sejarah ini saya mau ini enggak ngomong iman loya kita ngomong iman loya betul iya saya juga belum bahas iman ini mau ya oke mau membahas membahas tentang paganisme bagaimana mungkin tertulianis itu tidak terbawa sekarang begini oke Pak kita kembalikan kepada masa awam bangsa Israel hidup di tanah Mesir dan dia sudah tahu kehidupan di Mesir itu menyembah menyembah dewa-dewa pertanyaannya yang sama Bagaimana mungkin bangsa Israel tidak menyembah dewa yang sama yang disembah oleh bangsa Mesir yang pertanyaannya sama Pak paham ya maksud saya lari kesana ya hehehe konsep-konsep pemahaman apa-apa nanya gimana mungkin tertulianis tidak menyembah paganisme budayanya seperti itu ya saya bawa lagi kembali konsep yang lebih awal kalau masalah emang tertulianus hidup dimana Pak mbak emang tertulianus masih berhidup dimana Pak tadi Bapak yang bilang di Tunisia kan Tunisia dimana Pak ya kalau sekarang Tunisia itu masuk ke apalagi Oh ya pokoknya itulah ya pokoknya itu ya aprika-aprika Assalamualaikum Ustaz Tsuji Padi ya Assalamualaikum Ustaz Tsuji Waalaikumsalam Ustaz Tsuji Assalamualaikum Ustaz Tsuji Oke jadi jadi dengarkan lagi apa dengarkan sekali lagi apa Quintus Septimius Florens tertulianus tertulianus itu atau bisa bisa disebut bisa diafal sebagai dia hidup di sekitar 155-230 Masehi Pak ya dengerin ya Pak 150-230 Masehi pada zaman itu ya tulisan-tulisan yang katanya dari Lukas Matius dan sebagainya itu belum terkumpul semuanya Pak enggak kayak zaman sekarang bapak-bapak percaya nggak sama saya Pak iya dilanjut aja Pak saya mendengarkan kok sedih lanjut aja dulu ngomongnya Iya oke jadi jadi tulisan-tulisan itu belum terkumpul Pak seperti zaman sekarang pada abad seperti pada zaman keempat ya tahun 300 sekian pada abad keempat itu sudah muncul kodex Sinaiticus kemudian selanjutnya ada vatikanus dan lain sebagainya banyak sekarang kan ada bombien bobiensis dan lain sebagainya itu jaman dulu belum ada Pak gitu jadi yang merumuskan pertama kali perumusan Trinitas itu Pak sebelum akhirnya digodok kepada konsili yang pertama kali tahun 325 itu ini duluan hidupnya si tertulianus ini ini Pak daripada konsili itu Pak konsili itu kan 325 baru pertama kali bener nggak artian saya ini hehehe banget banget bener nah coba sedangkan si tertulianus ini hidup dan berkembang dalam kebudayaan bukan paganisme Bapak Bagaimana mungkin Bapak bisa bilang bahwasannya dia hidup dalam lingkungan dan dunia paganisme kemudian ajarnya bukan paganisme Bagaimana mungkin Pak tolong tunjukkan tolong bongkar Pak bongkar kesesatan berpikir ardiansa ini Pak jika memang menurut Bapak itu sesat Pak tolong Pak saya minta tolong ini ya nanti saya akan bongkar kesesatannya tapi tidak sekarang nggak kuat saja ini gantian dong ketawa yaudah yaudah Bang Andi masuk Bang Andi Bang Andi masuk aku mau ke kamar mandi dulu ya saya bisa menolong manusia jadi saya akan bongkar kesesatan Bapak supaya Bapak jangan tersesat yang tersesat siapa yang ini gini ya Bang Tunisia aja anda nggak ngerti dimana Turtia Turtidiansi itu Pak Tunisia itu Pak berada di dalatan Afrika itu jajahan Perancis gitu ya kalau bahasa aratnya itu itu transit transit gitu ya aljumuri at Tunisia gitu Pak jadi Republik Tunisia Pak gitu ya Nah itu ajaran tertulianus itu sebelum adanya konsili itu sudah mereka proklamirkan dengan adanya ajaran pagan kemudian itu kemudian datanya diadopsi pak konsili 325 disana dia menang datanya saya minta datanya ngapa datanya tolong jadi Bapak enggak pernah dengar tertulianus siapa ya Sama Arius nggak pernah dengar Pak entah saya masa pendeta nggak tahu ini Pak yang saya permasalahkan bukan tertulianusnya apanya tapi saya minta datanya tertulianus itu penganut ajaran paganisme nah ini baca kesimpulan konsili 325 nih kesimpulan konsili 325 Pak Bapak belum pernah banyak di mana yang menyebutkan tertulianus itu agamanya paganisme menyembah paganisme eh baik sabar-sabar Pak latar belakang diadakannya konsili Indonesia ya Pak ya Nah konsili ekumenes ya pertama di Indonesia 35 itu universitas di sana ajaran sesat dari Arius nih dari gereja Alexandria di Mesir dan seterusnya terus ke bawah kita baca eh eh kesimpulannya ya kami percaya akan satu ala Bapak yang maha kuasa pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu kelihatan dan tidak kelihatan dan akan satu Tuhan Yesus Kristus ini ajaran siapa Bapak yang begini nih ada satu Allah maha kuasa ada satu Tuhan Yesus Kristus ini ajaran siapa sih ini harus apa tertulianus Aduh Pak ya harus baca aja terus nah ini kesimpulan konsili nah lanjut belum ada belum ada roh kudusnya nih Pak nah iya dilanjut bacanya Pak dilanjut ya saya baca nggak percaya saya kasih datang ngel gitu bukan silah saya nggak ngel makanya saya bilang dilanjut bacanya dilanjut gitu ya jadi konsili Nisea 325 kemudian disakan di konsili kalsedon 381 gitu lupa disanalah sudah menjelmah oleh hasil konsili konsep Trinitas itu dari kesepakatan bapak-bapak yang ikut konsili ngerti gak sih arti konsili Pak rapat saya banyak kebapak nggak menjawab pertanyaan saya saya tanya dimana datanya yang menyebutkan tertulianus itu penyembah paganisme lagi nih Pak ini saya bacain ya Pak ya ya Rin kehidupan tertulianus yang beredar begitu terbatas sehingga sebagian besar orang menulis tentang tertulianus hanya mengacu pada tulisannya sendiri ya itu lahir tahun 155 di Kartago dari keluarga kafir gitu Pak ini Pak dengerin Pak buka lagi saya dengar baca boleh Bapak buka hidup dan karya kartu karya tertulianus Pak buka di Google ada kok Pak iya lanjutnya manapain ya lanjut-lanjut jadi tertulianus adalah seorang pembela iman yang lahir kira-kira tahun 155 di Kartago da dari keluarga kafir yang ada manuk seri abad pertengahan namanya ditambahkan menjadi Quintus Septimius Florence tertulianus yaitu pada masa pemerintahan beberapa kaisar dan sebagian besar karyanya dituliskan pada masa pemerintahan kaisar Septimus Seferus 193 211 ya terus kemudian Pak kalau Anda mempelajari konsili siapa sih yang ribut dikonsili Pak lah Bapak belum pertanyaan saya gimana yang menyembah paganisme di kalau kapira Bapak kalau itu kata kapira Bapak tadi itu saya baca kalau kapir nyembah siapa Pak Pak pendeta kok ngerti nggak ngerti ngerti diberitahu ya Pak kapir itu tadi yang saya maksud itu kapir itu nyembah siapa sebelum jaman tertulianus di jaman Yesus pun banyak Pak kafir yang menyembah dewa-dewa Pak kalau kita nggak membahas yang lain kita bahas tertulianus Iya terus permasalahannya kan yang dibawa sama Pak Ardiansyah tadi konsep pengajaran tertulianus itu harus bersumber dari paganisme ya memang Pak tapi itu kalau kapir bukan bagian Pak ah kalau kapir itu bagian atau bukan kalau itu sebagai landasannya ya saya bilang tadi sama Pak Ardiansyah dimana yang menyatakan eh tertulianus itu kafir paganisme kan cuma saya baca baru sampah data Bapak nggak ngerti sih dari tadi ini saya baca barusan data saya nyanyi loh ini bukan lirik lagu ini kehidupan tertulianus saya baca oleh Guido ganggus of m gitu loh saya cuma malas opencam aja Pak gitu ya saya jelaskan apa ya saya jelaskan hidup di dalam lingkungan lingkungan pagan lingkungannya penyembah berhala tetapi dia apa-apa kalau begitu sebutkan siapa sembahan tertulianus waktu dia hidup siapa Tuhannya tertulianus Pak Anda tahu siapa Tuhannya saya juga kan apa sekarang jawab pertanyaan saya tertulianus waktu hidup Tuhannya siapa menyatakan itu pantai penyembah berang Pak tertulianus waktu hidup Tuhannya di mana siapa menyembah siapa dia Aduh Pak enggak bisa bawa tanyaan saya Pak dengkir ini dengerin dulu nih kalau membuat pembela tertulianus nih jangan lari dari pertanyaan saya saya udah jawab dia kaburkan tadi saya baca Nah sekarang Anda jelaskan dong pembela tertulianus ini tertulianus itu Pak Tuhannya siapa waktu dia hidup dimana yang menyatakan tertulianus itu penyembah pagan ada ada di situ tulisannya kalau kapira Bapak baca coba baca ulang Pak tadi Pak apa nggak nggak usah Pak dan saya bilang percuma kuping lu enggak denger kapir itu apa jangan lari dari pertanyaan saya Pak Oh itu apa itu eh kapir itu apa tertulianusnya atau lingkungannya Pak kita nggak membicarakan tertulianus Pak kok lingkungan sih kok kenapa lingkungan dibawa-bawa tertulianus ini kapir-kapir itu menyembah berhala sekarang saya mau tanya kepada anda kalau anda membela Tuhannya tertulianus siapa waktu dia hidup saya bilang Pak ya saya bilang kalau nyambung nih diskusinya nih nggak ngerti bahasa Indonesia nih semua penyembah-penyembah berhala waktu di zaman Yesus ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan tidak masalah lah mau tertulianus agamanya paganisme mau agamanya kapir tetapi ketika dia menyembah Tuhan Yesus masalahnya bos kaya tanya Tuhannya tertulianus siapa coba nanti Pak saya ini dulu apa kekuburan tertulianus dulu ya saya tanyain dulu Pak berkena nggak ngerti diberitahu ngeyel ditanggap balik nggak ngerti dikasih datang ngeyel ditanya balik ngeyel gimana sih Pak tahu isinya tiga dua lima apa Pak dikonsilikan di tiga dua lima Pak pesertanya siapa aja yang arti juga kan eh pesertanya itu ketua itu Pak ketua Ketua senat mahasiswa mungkin ya ketua senat mahasiswa pada saat itu mungkin bapak beri ketua senat mahasiswa ngeyeluki perlah ketua senat mungkin Pak di musim panas Pak tiga dua lima diadakanlah konsil Indonesia menurut catatan nih denger ini Atanasius jumlah uskut yang hadir dalam konsil Indonesia adalah 300 orang dalam suratnya ia menyebutkan jumlah tiga 18 orang sedangkan Eusebius menyebutkan 250 orang mayoritas dari wilayah timur kerajaan pandangan Arius ditolak oleh mayoritas uskut yang hadir hanya ada dua orang yaitu Theonas dari Marmarica dan sekundus dari Ptolemia Mais bersama Arius sendiri yang akhirnya menolak untuk menandatangani teks sahadat Nikea yang dirumuskan oleh konsili tersebut sebab teks tersebut itu merumuskan dengan jelas bahwa Kristus sehakikat dengan Bapak Allah dari Allah terang dari terang Allah benar dari Allah benar sayangnya fakta ini diselewengkan buku ya baca nanti Pak buku dan Brom yang terkenal ya Dada Vinci Code mengutip pandangan yang menyatakan bahwa sebelum konsil Indonesia Yesus dianggap sebagai nabi biasa dan baru dinobatkan sebagai putra Allah oleh konsil Indonesia yang diperoleh melalui reporting dengan kemenangan tipis ini tidak sesuai kenyataan ajaran Terinitas itu sudah sejak awal diimani oleh gereja walaupun kata Terinitas tidak secara ekspresi tertulis dalam kitab Anda namun prinsipnya jelas diajarkan dalam kitab Anda para Bapak Begerja sebelum tahun 325 juga telah mengajarkan tentang Terinitas sebagai pernah ditulis gitu loh tentang siapa yang memimpin konsili Kaisar Konstantin Pak sebagai Tuan Rumah Nikea membuka konsili kemungkinan ia pun hadir dalam sesi-sesi konsili jadi yang menang adalah tertulianus kalah Arius Arius ya Bapak Arius itu adalah tidak mengakui Yesus setara dengan Bapak makanya belajar lagi Pak kesimpulan konsili Nikea itu Bapak pendeta kok enggak ngerti-ngerti sih terus permasalahannya apa sekarang Basta berulah tadi saya mau enggak ngerti permasalahan ya permasalahannya adalah pembahasan saya dengan Pak Ardiansa tadi itu kami mau membahas tentang ketuhanan dari Yesus lah ini malah sibuk membahas tertulianus apa hubungannya makanya dimulai dari situlah anda menuangkan Yesus hasil konsili keputusannya hasil konsili apa berarti anda berkata Yesus itu dijadikan Tuhan sama manusia seperti itu iyalah Pak masa nggak ngerti-ngerti saya bahasa kesimpulannya terjemahan dalam bahasa Indonesia kesimpulannya saya bapak kami percaya akan akan satu ala Bapak seperti Pak Ardiansa kalau dengerin dulu kesimpulannya ya dengerin dulu konsipulannya ya Pak sabar saya tolong Pak saya biar saya bong bintang juga untuk bongkar kesempatannya gitu loh dengerin dulu bahaya kesimpulan konsili nggak Anda nggak bisa bongkar-bongkar Anda sendiri nggak punya kunci kalau pakai ini sih apa itu ngomong-ngomongnya saya bongkar maksudnya gini bayar dengerin ke kesimpulan konsili bayar dengerin kesimpulan konsili nih dari dimana pertakap pertama kali Yesus disebut Tuhan nih sebelumnya itu tidak mengenal Yesus Tuhan dia nabi biasa ya dengerin baik-baik kami percaya akan satu ala Bapak yang maha kuasa sudah bilang berkali-kali ya nggak mau dengerin kebenaran saya tahu pendeta kok gini banget sih mas kan ya jangan samakan Yesus kami dengan isamu ini jangan membahas isa membahas Yesus sampai membahas isa isamu itu nabi kalau Yesus Yesus kami itu Tuhan itu dua pribadi yang berbeda bisa terakhir terus gereja isa almasi siapa tuh isa almasi di gereja mau isa almasi emang kenapa namanya nama mau dipermasalahkan loh sekarang gua tabuk nama lagi sekarang itu isa almasi jadi gereja siapa tuh siapa tuh bisa disitu pusing pusing mau saya bikin pusingan jawab Bapak ya pusingan jawab nama gereja saya Muhammad kan juga nggak jadi masalah yang nggak silakan aja Pak itu artinya Anda tidak percaya diri kepada pilihan Anda yang Anda bahas nama gereja bukan nama nabi kalian ya terus siapa itu siapa itu siapa isa almasi yang di gereja itu Pak siapa itu cuma nama gereja Pak tidak nama nama doang yang kenapa kalau nama aja kenapa kenaikan isa almasi diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus itu nama aja karena namanya karena itu dua pribadi yang berbeda jelas Nah kalau kalau dia di gereja pribadi berbeda juga kena dia kena 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 lagi lo kenapa Saya enggak Kena tempat ya itu gereja isa lmasi kenapa ada Namenya gereja sekerja wakil siapa itu saya jelaskan pak ya dosyelur askan mengapa enggak ilmu anda itu terlalu ketek tangan untuk melawan saya saya jelaskan kamu tadi nomor aku nggak punya data kok saya jelaskan saya sudah gini aja gak Nggak kita selho dari- Rodo kayak di anak kecil aja deh anak kecil gini aja tolong tunjukkan data yang paling akurat di Bible, kalau Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta coba tunjukkan ketawa silahkan coba tunjukkan pertanyaan diulang ya tunjukkan data tertulis di Bible, Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta, dimana tertulis, biasanya biasanya para apologit muslim itu tolong tunjukkan, Yesus sebagai Tuhan sembahlah aku, oh sekarang udah berubah ya gak usah ya ubah pertanyaan saya, kan lama menurangkan Yesus nih, Yesus itu kan menurut Tuhan itu kan penciptalan semesta, coba tunjukkan bang, dimana bang datanya di Bible bang, Yesus itu Tuhan pencipta bang, sudah berubah ya biasanya kan para apologit ngeles lagi, ngeles lagi pendeta si Raja Asumsi, ngeles lagi naik sampai turun ke ngeles lagi, itu selalu berkata mana, Yesus lagi pertanyaan yang dikoreksi jawabannya gak ada, ngeles terus ngeles lagi pertanyaan-pertanyaan sekarang tunjukkan memang kalau menuangkan Yesus, mana deh tertulis di Bible itu Yesus pencipta alam semesta, dimana? silahkan pak, dimana? kalau ada kita bayarin yuk ayo kita bayarin yuk ayo diem pertanyaan yang dikoreksi, gak ada jawaban ayo malu kalau gue malu pak mending gue kabur pak daripada malu disini pak serius bener pak daripada diketahuin orang pak mengaku pendeta tapi belum kayak gini pak serius anak SD malu pak langsung untuk dijawab gitu malu pak jawab aja pak pendeta jangan memalukan pak malu loh pendeta loh anda ini iya saya jawab ya iya pakai data ya kalau anda meminta perkataan Yesus seperti itu aku adalah pencipta memang tidak ada tetapi kalau anda meminta perkataan Yesus adalah Tuhan sebagai dia sebagai katanya kata-kata yang eksplisit ya maksud saya kata-kata yang eksplisit sebagai pencipta memang tidak ada di Alkitab yang pencipta itu ya ala bapak ala anak ala roh kudus itu di kitab kejadian nah tetapi ini kan yang anda bahas tentang sekarang tentang Yesus ya kan nah tetapi yang menjelaskan tentang perkataan anda itu adalah Yohanes 14 ayat 6 dan itu dari Yohanes 14 itu itu jelas disitu semua aku mau hafal gak hafal gak Yohanes 14 ayat 6 aku dan bapak adalah satu eh ini ini luki bersalah pendeta beron Yohanes 14 aku dan bapak adalah satu itu Yohanes 10 30 Yohanes 14 tidak begitu eh pendeta belon baca dulu Pak Yohanes 14 iya Yohanes 14 apa bacanya apa bacanya saya hafal saya hafal ketika Yesus berbicara sama orang disitu tunjukkanlah kepada kami bapak selama ini bersama-sama dengan kamu kamu masih bertanya bapak ada dimana aku dan bapak adalah satu dimana Yohanes 14 yang berbicara 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 kemudian berbicara 4 yang berbicara yang berbicara kemudian Yohanes 14 selam itu kata Yesus kepadanya aku akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun sampai datang kepada bapak kalau tidak melalui aku kalau 10 30 baru itu pendeta belon ah eh anak belon botol ya belon belon salah bata salah dapet nih Yohanes 14 saya tujuh botol 6 katanya 6 iya keluar sana malu memalukan lu aduh terlalu memalukan 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 benar-benar memalukan lu pendeta pendeta assalamualaikum walaikum kalau udah sampe salawan saya bentar army-army bentar izin bentar yang di bawah yang lupa follow akun baru ya Yohanes 14 17 juga tidak ada yang mengatakan aku dah sebentar bang Yohanes 14 17 juga tidak ada tertulis aku dan bapak adalah satu enggak ada yang ada disana sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal bapak aku sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia tidak ada aku dengan bapak adalah satu tidak ada makanya Pak jangan bodoh bodoh bang kamu sudah melihat dia kamu salah data kamu salah data masih ngeyil yang kamu bawa tadi itu Yohanes Yohanes 10 30 baik dan benar Pak waktu bahkan Indonesia enggak masuk kelas sih Pak mulai ngeles lagi dia nih nah yang kau baca tadi itu Yohanes 10 30 aku dan bapak adalah satu Yohanes 14 saya tujuh itu juga satu dodong bapak mana tertulis satu disitu aku ketika kamu sudah melihat aku bodoh jadi orang jadi bapak jadi bapak punya halus bisa kelihatan iya Pak belanja kalau melihat bapak jadi bapak itu punya fisik konek disunat gitu kuliah dulu sampai 3 baru bisa lawan apa ya kamu ngerti dah kuliah dulu baca 14 6 kukuliah dulu kukuliah dulu pak kalau 10 30 dikatakan yang 14 7 kalau ada bapak adalah satu yang 14 7 baru bisa kalau berkaus kok sendiri berkaus itu kalau melihat dia kamu telah melihat aku jadi kalau melihat bapak lihat Yesus jadi bapak itu punya fisik pernah disusui sama ibunya begitu ya kan kalau yang menyusui itu cuma di Al-Quran Pak nah itu Yesus disusui kok yang menyusui cuma ada di Al-Quran Pak di Al-Quran di disusui enggak tuamu disusui enggak aduh tuamu disusui enggak coba kok ada tuan disusui pak kenal lagi lu pak tuamu disusui enggak eh tuamu disusui apa tidak eh kabur dia kabur lu salah dah tapan dia tablo on lawan gua pergi ini tuamu disusui baca nih ketika Yesus masih berbicara berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau Yesus Tuhan mau disusui gitu data yang dia bawa 146 enggak ada data yang dia bawa 147 enggak ada adanya diohanes 1030 ini kami ini bebel stasiuner bro jangan dipun disini enak aja loh konsil ini enggak paham tertulian enggak tahu arius enggak tahu kesimpulan konsili enggak tahu mengaku pinter apa anu lawan gua kayak gitu aduh sekolah lagi luh makanya kalau mau diskusi jangan sok pinter deh panggil pendetamu dengan pinter gitu loh orang seles kok data kita baca dia bantah datanya sendiri enak buahnya mikana nih suka roba roba data nih dia pakai yawannya 147 oh tanya aku dan bapak adalah satu bagaimana mungkin disitu adalah satu enggak tertulis sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal bapak aku sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia berkata aku dan bapak adalah satu di pelintir aja dia dasar pendeta belaknya enggak ketemu ngelawan gua enak 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 gua sekat mat kabur kabur lanjut lain terima kasih Assalamualaikum Ustaz Arief Ustaz Arief Assalamualaikum 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 Associated di balik wajib ya balik lagi bersih belom balik ajak diskusi aja orang belom dibayar diskusi babanya sendiri yang enggak tahu gimana berhasil sama blon baru bisa lawan saya Pak ya tapi kalau otak anda masih dibawa cakirnya dong nih nggak bisa pakai data cuman yang ceng-cengin mau dia aku dan Bapak adalah satu Yoneh 1030 buka Yoneh 147 blon makanya Pak jangan blon-blon banget ya salah data salah data dia ada video yang belum apa itu tidak salah data ada memang ada tertulis aku dan Bapak adalah satu disitu tertulis Anda yang terlalu bodoh Anda tidak mengerti bahasa Indonesia dengan dengan baik dan benar aku coba dibaca coba ya Coba teman-teman dihati yang yang ngerti bahasa Indonesia siapa nih aku bacain ya mengatakan aku dan Bapak adalah satu-satu Yoneh 147 saya baca ini ya teman-temannya yang bantu terbiasa Indonesia nih sebenarnya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat aku tadi yang saya bacakan ada nggak kata-kata kata-kata aku dan Bapak adalah satu lu kemur lagi ada atau tidak tidak ada yang pandu bahasa Indonesia siapa oh dasar kulit lawan dua ilmu masih cetek bro lu sekolah lagi juru keberundi sono atau enggak kau kau ke Tunisia nah Tunisia belajar di sono Tunisia aja nggak tahu tempatnya dimana Tunisia di Afrika dengan ngerti tertia tertulianus dari mana dari sana katanya tunjukkan bukti kalau tertulianus adalah pagan saya kasih tadi data tertulianus adalah kafir-kafir itu apa ya Pagan jemba bukan selain sembahan yang sebenarnya kasih data kasih data laykon sili 325 siapa yang di sana nggak ngerti juga pendeta saya belum on lu aku toko pro telu lawan gua lu udah ya semoga selamat sore Mamor